Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, teman-teman. Kembali kembali di channel Sekolah Masendra Dila. Semoga Anda sangat baik, seperti selalu. Dalam hal ini, kita akan membincangkan tentang wood and flower pigment. Kenapa bunga dan wood memiliki warna yang hebat? Dalam Indonesia, warna wood adalah salah satu hal penting untuk dipindahkan sebagai bahan pembangunan rumah. Atau warna seperti tik. Ini adalah tikwud. Tikwud sangat terkenal kerana adalah warna gold. Selanjutnya, bunga juga menunjukkan warna yang hebat. Tetapi Anda tahu, guys, mengapa plant part memiliki warna dalam badan mereka? Dari mana warna itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita terus bercakap. Tapi jangan lupa untuk menyukai channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Mari kita teruskan. Terima kasih banyak. Anda dapat melihat di sini, warna rose adalah pink, sedang warna wood adalah yellow to brown. Tapi mengapa mereka memiliki warna yang hebat? Jadi ini pertanyaan. Jawaban adalah, pertanyaan dari ekstraktif. Kemudian apa yang ekstraktif? Apa yang ekstraktif? Apa yang ekstraktif? Apa yang ekstraktif? Ini jawaban. Ketika mereka tumbuh, mereka memproduksi metabolitas utama dan utama. Ektraktif berhubung kepada metabolitas utama. Jadi pertanyaannya adalah, Apa ekstraktif sangat berharga untuk plant? Ini menunjukkan, ya. Kita dapat melihat di sini, di gambar ini, ekstraktif dari bunga memberi warna dan rupiah yang menarikkan ke insek. Jadi, bauan dari pelan menarikkan ke insek, dan bauan dan putih datang ke bunga, dan simbiotik mutualisme dibuat. Wow! Seperti kondisi yang cantik dari nature. Extractif juga melindungi pelan dari mikroorganisme, seperti dari grasshopper, dan fungal. Jadi, dengan pemerintah ekologis ini, sehingga, extractif sangat penting untuk pelan atau peti. Terima kasih. Jadi, ini adalah flavonoid. The flavonoid is one of the group extractive. The flavonoid responsible to the color of flower. The flavonoid is from the Latin word, flavus means yellow. So, this is the yellow color. And the purple color and pink color is estimated from the flavonoid from the anthocyanidine group. Next is the extractive from the wood. We can see here, guys. The extractive responsible to the wood, in this case thick wood, is tectoquinone. While from ebony, is the naftaquinone. So, besides flavonoid, cuinone compounds also responsible for the coloration of thick and ebony. In the case of rosewood, or in Indonesian is sonokeling, Darbergifennol is one of the extractive responsible to the rosewood coloration. So, you can see here, the color of the rosewood is purple. So, the purple color is made from Darbergifennol. Darbergifennol. And from the mahony, the red color is made from the suithinia macropylannine. Darbergifennol and suithinia macropylannine are belong to flavonoid. So, quinone and flavonoid is very important for the coloration of the flower and the wood. In conclusion, guys, Darbergifennol, suithinia macropylannine, and others belonging to phenolic compounds. Do you know guys, phenolic compounds is? So, phenolic compounds is secondary metabolite. If you still don't know the phenolic compounds, you can see from previous video that I already upload. You can see the phenolic compounds from the tea extract. Well, I think it's enough for today, guys. Thank you for coming to our channel. Hopefully, this is very usable for you. Because when we will build a house, we can see on where we can estimate which wood, which color of wood that we need. So, maybe this is very good information from you. Well, thank you very much. And this is the information of reference. Bye-bye. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.